yo 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 welcome back to my channel hello koibers oke kali ini gua mau bahas tentang untuk cara menghapus aplikasi pihak ketiga oke guys disini itu buat menyelamatin game kalian dari entah itu virus entah itu dari aplikasi yang lain entah itu ada malware atau trojan kita enggak tahu kan virus-virus ini datang dari mana oke guys so langsung aja kita lanjutin buat tutorial berikut ini so guys buat kalian pencinta freefire kalian bisa cek proses cepat terpercaya dan cuman via ID nah kalian bisa cek di pembayaran di sini ya di sini banyak banget untuk membership bulanan dan membership harian kalian bisa bayar juga lewat OPPO dana Gopay Indomaret BRI Alfamart Mandiri bahkan pulsa entah itu kalian pakai Bitcoin juga bisa guys kalau kalian punya sogar langsung aja cek di Instagramnya cifatstur Oke so guys salam Diamond sekarang kita langsung masuk ke bagian pengaturan nah disini kita masuk ke bagian pengaturan dahulu benda pengaturan gimana ya anjir Oh enggak ada nah ini kita masuk ke setelan ya guys di setelan kita scroll ke bawah di scroll ke bawah ini bahwa kita ambil ke bagian Google nah setelah kita masuk ke Google lalu disini kita kita scroll ke bawah lagi guys lalu kita lihat di layanan akun nah di layanan anak akun ini kita klik aplikasi yang terhubung nah telah di aplikasi kita yang terhubung ini disini bakalan banyak banget buat aplikasi yang pihak ketiga ya alias entah itu game entah itu aplikasi yang lain yang menyambung ke Google Play kalian atau Google Gmail kalian nah disini kita kalau kalian udah udah enggak butuh ya kalian bisa hapus nah habisnya Bagaimana caranya cukup mudah banget kalian tinggal open yang beli sekiranya kalian gak penting kayak ini diskus.com yaitu tempat diskusi yang entah itu buat orang-orang japanis sebalik masalah itu karena disitu banyak banget orang-orang japan dari myanimalist.com itu ya kita mau komen itu kita harus di diskusi itu kita harus kita takut nah setelah kayak gini prof dan aplikasi ini dapat menghasil profil information dan email address nah ini yang bahaya ini guys jadi pastikan aplikasi kalian tetap tenang tetap damai Oke langsung aja kita putuskan hubungan di sini jadi kita udah cut guys putuskan hubungan nah setelah itu udah kelar guys yang penting kalian jangan hapus di bagian yang mana ya bagian login nah Android device di bagian Android device ini tuh bener-bener jangan karena Pak kalau kalian Android device kalian putuskan hubungan secara otomatis Gmail kalian juga keluar dari handphone so kita balik lagi kita cek lagi nah disini png3 gua hapus lah biasanya kalau mau download aplikasi png-png disitu guys mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini ya so bagaimana cara menghapus aplikasi pihak ketiga buat kalian jangan lupa bahagia Oke guys so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye